GEMPA BUMI TECTONIK Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,6 mengguncang Lombok Barat pada Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022, pukul 4.14 waktu Indonesia Barat atau pukul 5.14 Wittah. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 ini terletak pada epicenter koordinat 8,78 derajat lintang selatan, dan 116,14 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 10 km Tenggara Lombok Barat, NTB pada kedalaman 10 km. Akibat gempa ini, sejumlah warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri ketika gempa terjadi, salah satu warga menuturkan, tiba-tiba kaca jendela dan tembok kamar rumahnya bergetar dan bergemuruh, ia langsung lari keluar rumah, bersama keluarganya. Selain itu, gempa bumi Mataram dan Lombok Barat ini terasa hingga ke Pulau Bali. Berdasarkan laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan di wilayah Mataram, Lombok Barat dengan kategori 4 MMI. Sementara getaran di Denpasar, Badung, Karangasem, Padangbay, Giyanyar, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, masuk kategori 3 MMI. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Namun hasil monitoring BMKG menunjukkan satu aktivitas gempa susulan atau aftershock pukul 5.47 Wita. Masyarakat juga diimbel agar tetap waspada, dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Serta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Terima kasih telah menonton!